Viral, video polisi bersenjata laras panjang menendang ke arah HRS saat lalu masuk mobil tahanan Video viral saat pendiri from pembela Islam atau FPI Habib Rijik Sihab masuk mobil tahanan yang diikuti polisi bersenjata yang mengawalnya mendapat sorotan warga net atau netizen Apa pasalnya? Hal itu lantaran polisi tersebut mengayunkan kaki kanannya seperti membuat arah tendangan ke HRS Yang sudah masuk mobil tahanan lebih dahulu Dikutip dari akun twitter Video mengunggah detik-detik polisi mengawal menendam menggunakan kaki kanan ke arah HRS Yang sebelumnya masuk mobil tahanan, momen itu terjadi kalah HRS dibindahkan dari rumah tahanan Rutan Polda Metro Jaya ke Rutan Lareskrim Poli pada Tamis 14 Januari 2021 Sore waktu Indonesia Barat HRS tahanan dengan gestur mengangkat kedua tangan ke atas dengan menunjukkan jempol sembari terikat Gestur itu menunjukkan bentuk ketidakadiran yang menipa dirinya Sementara pantauan Republiknya di lokasi tersangka pelanggaran proses kesehatan atau proses COVID-19 tersebut keluar Rutan Polda Metro Jaya Dengan mengenakan gamis putih berbalut rompi tahanan berwarna olahnya Pemindahan HRS dari Rutan Narkoba Polda Metro Jaya ke Rutan Bareskrim Poli dilakukan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Dengan pengamanan super ketat, polisi membentuk barikadu agar HRS tidak kabur Pujarnya Dia tidak banyak berkomentar saat ditanai awak media Omoh babah Revolusi ulang Triang HRS Sembari menuju mobil pahala Di Mampolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis Direktur Tindak Tidana Umum Badan Resersif dan Kriminal Polri Trikjen Andirian Jaya di mengatakan Penahanan HRS dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Mampes Poli harus dilakukan Hal itu karena memang semua kasus yang menjerat HRS sudah diambil alih oleh Mbares Pimpolri Tiga kasus tersebut yaitu kerumahan masa di Petamburan di Jakarta Pusat yang disidik Polda Metro Jaya Serta kasus Megamedung di Kabupaten Bogor dan Rumah Sakit Kumi Di kota Bogor yang ditangani Polda Jawa Barat Hari ini penahanannya dipindah ke Mbares Krim Ujar Andi Saat dikonfirmasikan Menurut Andi memindahkan tersangka HRS lebih karena alasan teknis Mengingat saat ini semua kasus HRS ditangani oleh Mbares Pimpolri Sehingga pemindahan ini dapat memudahkan penyidik melakukan pemberkasan kasus tersebut HRS sudah berada di balik penruci sejak tanggal 13 Desember 2020 Pertimbangannya tahanan di BMJ terlalu padat Sekaligus untuk memudahkan penyidik Mbares Pimpolri dalam pemberkasan Kasusnya kataan Mudah-mudahan video yang sedang viral tersebut hanya terjadi kesalahpahaman saja ya guys Damailah Indonesia ku, satulah bangsa ku, salam sejahtera Indonesia ku Damailah Indonesia ku, bersatulah bangsa ku, salam sejahtera Indonesia Itu saja berita sekian dari kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh